Kita akan ajak Anda untuk liburan virtual, namun di hari ini, khusus di hari ulang tahun ini ke-79, kita mau ajak pemirsa ke Monas untuk melihat pameran alutsista di sana. Kapan lagi coba kita bisa melihat dengan jarak dekat ya, bagaimana kendaraan perang, lapis baja di sana. Tapi sebelum kita menuju ke Monas, kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa. Di Boyolali, Jawa Tengah, ada makanan jadul yang hingga saat ini masih tetap eksis, yaitu kue cucur. Nah, kue cucur ini merupakan makanan jadul khas lereng merapi dan lereng merbabu. Kue cucur ini juga banyak diproduksi di wilayah Ampel dan pangsa pasar rayanya telah menembus kota Salatiga hingga Semarang. Salah satu perajin kue cucur adalah Mujini, warga Sidomulyo, Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Di tempat ini, setiap hari bisa memproduksi kue cucur sebanyak seribu biji. Dan setiap musim, orang punya hajat bisa mencapai lima ribu biji. Kue cucur merupakan makanan khas Boyolali dan jajanan kue tradisional, yang masih mudah untuk dijumpai di pasar-pasar tradisional atau acara-acara pernikahan adat Jawa. Usaha kue cucur produksi Mujini merupakan usaha turun-temurun, yang dulu dipegang orang tuanya dan kini sudah memasuki generasi kedua. Cara membuatnya pun memerlukan waktu yang lama, karena harus menggoreng satu per satu. Meski tergolong makanan jadul, kue ini banyak dicari orang untuk oleh-oleh. Kue yang berbahan baku tepung beras, gula Jawa, terigu, dan parutan kelapa ini dihargai seribu rupiah per bijinya. Ada dua rasa yang dibuat oleh Mujini, yaitu coklat rasa gula Jawa dan pink rasa gula pasir. Cucur itu merupakan kue tradisional yang disukai masyarakat. Kemudian untuk pemasarannya juga lumayan. Kemana ke Boyelali dan Pasar Sumingan. Konsumen kue cucur Mujini ini datang dari berbagai daerah, seperti Boyelali dan Salatiga, serta Seragen atau juga Semarang. Dari Boyelali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One, mengabarkan.